Ketika ini mulai muncul, orang sudah berkomentar, setelah kapan muhabbat dia mengadakan hal? Ya kali ini ya. Tapi tentu momentum bahfatnya ini bukanlah kemudian kita mengambil satu kegiatan hal yang tidak lazim di kalangan persarikatan, tetapi sebagai sebuah momentum untuk mengulik sejarah beliau, perjalanan beliau tentang jiwa hidup dan cita-citanya. Yang orang kemudian tidak akan pernah habis mengambil dari cita-citanya hidup beliau itu sendiri. Kalau satu contoh yang menarik, awal tadi dibacakan surat Al-Imran 102-105 ya, sering mengatakan orang itu, itu ayatnya Muhammad, ya. Tapi apakah itu ayatnya Kiai Dahlan? Tapi kalau dilihat dari 17 kelompok ajaran Kiai Dahlan, ini ayatnya tidak termasuk. Pak Agung Danarto, itu lebih suka menyebut, tentu ayatnya sih benar, tapi kemudian menjadi momentum, ini yang bisa kita katakan. Lebih tepat, 110-nya itu satu visi Kiai Dahlan. Tapi lepas dari itu, nampaknya memang mengbicarakan, mengeksplor pemikiran Kiai Dahlan tidak pernah berhenti. Karena kemudian kita akan menemukan sisi-sisi kehidupan beliau yang kadang-kadang orang memandang bisa saja berbeda. Oleh karena itulah, sambil bersikir di kauman, mengucapkan terima kasih atas kegiatan di Serambi malam hari ini yang mencoba memperingati tentang ibu kemajalah dengan mengambil momen 10 tahun wafatnya Kiai Dahlan yang memang dalam musia yang sangat, sekali lagi, sangat muda. Beliau sudah meninggalkan kita, tetapi begitu banyak apa yang telah dilakukan. Saya yang sudah jauh lebih tua daripada Kiai Dahlan, kadang-kadang mikir gitu ya. Belum banyak atau bukan, tapi ini semoga kita bersama. Bahwasannya pemikiran Kiai Dahlan layak terus kita pelajari dan bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sekarang ini jadi sangat penting agar jangan sampai kemudian pemikiran-pemikiran Kiai Dahlan itu berhenti pasang masanya. Pemikiran Kiai Dahlan tidak pernah berhenti ketika kita kembangkan. Bukan sekedar praktek fikir Kiai Dahlan, tetapi semangat Kiai Dahlan melakukan pembaruan baik dari segi pemahaman agama karena kita selalu mengatakan untuk mencari yang lebih benar jangan sampai terjebak pada pemikiran-pemikiran masa lalu. Terima kasih.